Sampai menangis sesengguhkan, Nagita Slavina rupanya sempat memohon agar Raffi Ahmad tak lakukan hal ini di depan sang ibu dan seorang pengacara, saat perjanjian peranikah. Rumah tangga pasangan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina memang selalu menjadi sorotan. 6 tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama, bahkan kerap diramalkan bercerai, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina justru kian hari kian mesra. Terlebih lagi sejak kehadiran putra sematawayang mereka, Rafathar Malik Ahmad yang menambah warna baru dalam rumah tangga mereka. Namun dibalik keharmonisan keduanya, Raffi Ahmad rupanya pernah bikin Nagita Slavina menangis tanpa henti sesaat sebelum menikah. Ya, sebelum resmi jadi suami istri, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina rupanya pernah memutuskan untuk membuat perjanjian peranikah. Tak banyak yang tahu, rupanya ada kisah pilu dibalik perjanjian peranikah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Bahkan, Nagita sampai bersimba air mata saat Raffi menawarkan melakukan perjanjian peranikah. Cerita ini pernah diungkap Rafi Ahmad dalam acara Insert Story yang tayang pada tanggal 11 Oktober tahun 2019 lalu. Dalam tayangan tersebut, Rafi Ahmad membahas soal perjanjian peranikah dalam rumah tangga mereka. Rafi Ahmad beralasan melakukan ini untuk melindungi harta sang istri, Nagita Slavina. Dengan maksud melindungi aset-aset milik sang istri, Rafi Ahmad berusaha membuju Nagita Slavina melakukan perjanjian peranikah. Meski sama-sama WNI, Rafi Ahmad merasa perjanjian peranikah ini bisa membantunya melindungi sang istri. Terlebih lagi sebelum menikah semua orang pun tahu bila jumlah pundi-pundi Nagita Slavina lebih banyak daripada milik Rafi Ahmad. Rafi Ahmad sendiri mengaku, sebelum menikah dengan Nagita sudah banyak pihak yang menyarankan keduanya melakukan perjanjian peranikah. Namun, alih-alih menyetujui saran orang lain, Nagita ternyata tak mau melakukan perjanjian peranikah tersebut. Tidak setujunya Nagita ini sampai diiringi isap tangis di hadapan orang tua gigi dan pengacara. Nagitanya enggak mau, dia sampai nangis, aku enggak mau, kenang Rafi. Rafi beralasan, pembuatan perjanjian peranikah antara dia dan Nagita dilakukan lantaran harta sang istri jauh lebih banyak. Nagita kan sama sekeluarga jauh lebih banyak daripada gue. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa ya semua hartakan aman, tutur Rafi. Meskipun sudah dijelaskan sisi positif dari perjanjian peranikah, Rafi mengatakan Nagita tetap bersikeras menolak. Nagita enggak mau, dia bilang sama gue, enggak, enggak mau. Aku menikah sama kamu itu bukan karena apa-apa, tapi karena aku sayang. Dan apapun aku enggak mau berpisah sama kamu, lanjut Rafi menirukan ucapan Nagita. Tak cuma berdua, padahal saat membuat perjanjian peranikah itu ibu Nagita turut hadir bersama pengacara Rafi. Padahal waktu itu gue udah ngobrol, ada Mama Rieta, ada kuasa hukum gue juga, pungkas Rafi Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!